Hai guys kembali lagi di channel Bimanturas Kandukrohom Semoga kali ini temunya bermanfaat ya Subscribe, share, and comment Oke kali ini kita akan membahas anatomi sesuai dengan request Terima kasih buat teman-teman yang udah merequest Untuk yang pertama kita akan membahas tentang legs Dan yang pertama adalah paha Kita akan membahas paha depan dulu Paha depan itu disebutnya quadriceps Quadriceps namanya quad Itu artinya ada 4 ototnya Pertama rectus femoris Kedua vastus medialis Ketiga vastus lateralis Keempat vastus intermedius Rectus femoris Lu bisa lihat di gambar dia panjang Fungsinya juga sebagai hip flexor Selain untuk ini extensor Kemudian vastus medialis dia ada di dalam Itu bekerja sama dengan vastus lateralis yang ada di sisi luar Dia buat ini extensor Kemudian vastus intermedius Dimana sih? Di bawah rectus femoris Fungsinya untuk ini extensor aja Karena apa perlekatannya berbeda dengan rectus femoris Karena rectus femoris Dia melekat juga di sisi tulang panggul Oke sekarang kita beralih ke otot hamstring Otot ini fungsi utamanya adalah sebagai niflexor Atau otot yang membuat lutut menekuk Ada 3 otot hamstring Yang pertama bicep femoris Yang kedua semi tendinosus Dan yang ketiga semi membranosus Ketiganya memiliki perlekatan yang berbeda-beda Nah kita lihat pada gambar ya Bicep femoris itu perlekatannya ada di sisi luar lutut Nah semi tendinosus dan semi membranosus Itu ada di sisi dalam Cuma berbeda titik Semi tendinosus ini Salah satu otot yang Apabila kalian punya masalah pesanserin Nah dia juga bisa kena masalah Ketiga otot ini melekat di tulang panggul Oke untuk lebih jelasnya Kita akan melihat video dari gerakan-gerakannya secara spesifik ya Oke check it out guys Yang pertama rectus femoris Kakinya lurus Lututnya lurus diangkat Itu secara teknikal Seperti SLR Strike leg raise Oke kita ganti ke Fastus medialis, lateralis dan intermedius Jadi gerakannya leg extension Nah untuk bisa khusus ke beberapa otot Kita perlu mengubah Arah dari ankle Untuk fastus lateralis Angklenya dibawa ke masuk atau inversi Jadi nanti yang akan lebih dominan kerasa adalah fastus lateralisnya Sementara kalau untuk Nah ini secara garis Besar gambarnya seperti ini Light extension Ya yang kerasa di bagian paha sisi luar Kemudian untuk yang fastus medialis Ya ankle nya dirubah ke arah luar Jadi Akan lebih dominan rasanya di paha bagian dalam Oke kita lanjut ke hamstring Secara general Fungsinya adalah Ini flexor Jadi Ya secara general Gerakannya adalah Menakukkan lutut Sebenarnya prinsipnya sama Ketika Akan merubah Atau spesifik Ke otot-otot tertentu Nah ini contohnya Untuk bicep femoris Jadi ankle nya dirubah Bentuknya ke arah luar Jadi lebih dominan ke bicep femoris Sementara kalau untuk Semitendinosus dan membranosus Ya ankle nya dibalik Masukkan ke dalam Itu akan lebih kerasa Dominan di Otot hamstring bagian dalam paha Oke kita akan lihat Dengan versi gerakan yang berbeda Yaitu bridge Nah kita lihat Tuh Berhatikan di ankle nya Gitu Ini buat yang bicep femoris Oke ini untuk yang Semitendinosus dan membranosus Jadi ankle nya dimasukkan ke dalam Oke thank you guys Yang udah nonton Kalau untuk request Bisa komen ya See you